Woyah everybody, Apat Cups, balik lagi sama Eugdi Shokin, hari ini kita bakal jadi orang kaya Karena gue kedatangan temen gue, kok lu deket gini sih, sakit emang gak? Kedatangan temen gue ini jauh-jauh, dia kesini, dia sebenernya mau beli mousse, pesen mousse sama gue Jadi dia tuh donau banget mesen mousse ini sama gue, G-Wolf Hati Nah, dia tuh dateng malem kesini, terus gue bilang, yaudah lu kalau dateng kita cobain aja banyak mousse ini Karena gue kalau nge-review sendiri juga capek, dan itu kan penilaian dari gue pribadi Mungkin kalau gue sama dia, nanti ketemu di kiri tengahnya Dia ini Airhaven ya, kalau kita panggilannya Ontak, nama aslinya Fahri Jadi dia tuh temen lama gue juga, dulu sempet di RGF, dulu terus ke Raftel ya Gue tarik dia, malah gue yang di-kick sama temen-temen, gitu Dia gak belain lagi, kurang ajar, malah gue yang belain, entah lu harus tim sama gue Dia masuk, gue di-kick, dia gak belain lagi, diem doang Selamat ya Selamat Terus sekarang dia tuh di tim Besne, rest up, yang gak pernah juara itu Tapi masih lanjut? Masih lanjut Latihan, tapi diem-diem Latihan diem-diem? Diem-diem, latihan Diem doang gitu banget Oke, diem-diem, rahasia lah Terus gimana nih tak, tapi sebelum kita mulain ini gimana nih PB nih, kan lu masih nge-tim sekarang nih Masih masuk Grand Final nih, gimana-gimana, gimana, coba ceritain lu Udah makin sepi ya, selama PSBB, kayaknya PB kayak yang Spar yang udah gitu-gitu doang Yang War juga udah gak terlalu banyak paling Orang-orang yang itu aja gitu loh Yang jago juga itu aja Terus tim lu gimana kira-kira? Buat Grand Final Toy ini kayak, ya tergantung hari nih kayaknya Oh tuh gantung hari Target Pat Besar aja lah Oke Not bad lah kalo Pat Besar cukup Berarti lu pesimis tuh gak? Untuk jadi number one Maksudnya juara satu dulu lah Pat Besar dulu aja Gak sama lu banget dulu aja Dan satu lagi fun fact yang gue tau dari dia tuh, dia gak pernah marah guys Jadi kalo ada yang steam sama dia dan dia marah itu berarti orangnya udah kelewatan anjing Siapa yang pernah lumayan? Oh, Crespo 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 udah pasang udah minus Oke jadi gitu ya, kurang lebih mungkin ada beberapa juga yang kenal sama dia Jangan lupa juga di support timnya dia dan dia pribadi Dan Valorant, lu bakal pindah Valorant gak kira-kira? Enggak, gue Valorant play for fun aja Play for fun, kayak chess gue ya Karena kita anaknya FFX banget gitu ya FFX banget, FFX aja Oke langsung aja Nita, kita bakal ngeliat mos-mos ini Jadi ada beberapa mos di sini ya, itu mos-mos baru yang dimana mungkin lu gak temuin di toko-toko lain Karena yang pertama adalah barang ini barang langka Ya karena dia, dia tuh sebenernya kayak gini glorious, dia tuh punya banyak tipe Cuman yang bagus cuma beberapa gitu Jadi gak semuanya bisa ngambil barang-barang ini gitu Yang tadi gue bilang, ini ada mos hati G-Wolf hati, ini yang ontamau Kenapa lu mau ini, Pak? Soalnya dia pas sama kayak G Pro Wireless ya G Pro Wireless Ini kan G Pro Wireless, Bro Nggak sih, tapi gue belum suka ini Ini G Pro Wireless, sumpah Ini tuh G Pro Wireless versi Medan Lo lanjut gitu Nggak nggak, tapi Fantec ini emang dia Yang punya saham gitu, orang Medan cuy Gue soalnya dulu pas di VNG pernah mau disponsorin sama dia Dan ini satu-satunya mos Fantec yang gue bilang enak, tak? Berapa aja kan? 400 ribuan Buat 400 ribu segini sih udah worth it Worth it ya, jadi kalian buat Jadi ini alasan gue membuat video ini juga buat kalian yang nyari-nyari mos Mungkin kalian bisa langsung rekomendasi dari gue berdua Untuk kalian punya mos baru atau kalian mau upgrade mos Jadi ini menurut gue worth it banget Ini bener kata onta, ini gripnya Lebih mirip ini ya, G Pro Wireless tuh yang G Lebih gendut Dia bener-bener mirip G Pro Wireless Cuman dia kabel, dia RGB bolong-bolong Sensornya ThePix R3360 Itu ibaratnya sensornya sensor Zowie lah Bisa dibilang kayak gitu Beratnya juga cuma 74 gram Enteng Pokoknya 400 ribuan oke banget sih ini mos Fantec Hive 2X2 Ini 400 ribuan Cuman ini udah pernah gue coba Dan ntar kita bahas lah Nah yang lain ini model O, model O minus, model D Ini banyak juga mos... Mos-mos apa ya tanamnya itu? Mos aneh ya li ya? Mos langka lah, Mos langka Mos langka yang gak semua orang tau Gak semua orang tau Cusah dapet taso Itu dia, kemarin ini abis sekian bulan Mungkin ada 3 bulan kali ya? Lu udah nyari dari kapan sih? Lama, 2 bulan-3 bulan lah Oke Nah ini G-Wolf juga Cuman yang mini guys Ini gue udah bilang sama dia Lu pake ini aja Gak mau Gue udah pernah bikin reviewnya di konten gue yang kemarin Pokoknya gue pake ini cuma sehari gue pake Hari keduanya itu udah beuh Ajib lah Ini tuh clickernya padet banget Kecil Cocok lah kalo buat gue Dan juga ini kalo beli ini gratis mosfet Mosfetnya GG Ini school mini kayak gini ya Mini SKS Edition Ini GG Gue gak berani buka Karena kemarin kan gue udah ngasih juga display-nya Karena ini kalo dibuka Nah bentuknya gini guys Jadi kalo udah buka udah hilang udah semua dah Hancur Udah gak bisa diapain lagi Buat kalian yang mau upgrade mosfet kecil Mau G102 sih cocok Terus ini next Lu gak mau ini tak? Atau lo cepet banget pegaw Ini tuh mosfet Jerman tak? Mosfet Jerman Jerman Ini tuh dari Jerman Namanya tuh Endgame Mosfet dari Jerman Ini juga gak banyak orang yang punya Dan sisanya ini model D, model O, model O minus Ini juga seperti Zowie Ini bisa dibilang Glorious ini dia tuh ingin mengalahkan Zowie Kenapa? Karena sensor dan semua-semua itu sama Cuma beda bentuknya doang Bentuknya sama ada RGB lah RG Enggak tak semuanya sama tau Sama? Sama kayaknya deh Tuh Beratnya beratnya beda dikit Nah bedanya berat Jadi beratnya ini diinin banget 68 gram Eh 67 gram 58 gram Berarti ini kecil banget nih O minus nih Ini yang gedenya Ini yang versi kecilnya Jadi O, O minus O nya O yang gede O minus itu O kecil Berarti kayak EC1, EC2 EC1 nya gede EC2 nya kecil Tapi dalamannya sama Kalau yang ini lebih gendut? Yang ini lebih gendut Yang D ini lebih gendut Ada lagi D minus cuman belum masuk guys Mungkin nanti Ya Mungkin nanti kalau ada waktu Kita bakal bongkar Atau di next video Kalau kalian banyak yang suka Kalian like video ini Kalian subscribe Kita lanjut Kayaknya ini gak bakal sempet sih Kita cobain ini aja dulu ya Oke Jadi yang pertama yang bakal kita buka adalah Jiwa mouse on the other Ini kan mouse luta Lu dong yang buka tak? Ntar kalau gue yang buka Jadi berkurang lagi harganya Tapi kemarin udah gue buka Iya Langsung aja kita bakal bahas kelebihan mouse ini nih Oke Nah Nih lo bagus Belum-belum merhatiin Ini ada Dus nya begini Terus ini ada something Suat cinta men Disini harus lo tau nanti Dus nya keren ya? Keren Tekken jika Tekken jika Camik banget sih Besi Oh iya besi Dia kayak kaleng kongguan Keren nih Mossing kongguan Rapi banget ya Parah Keren sih nih mouse Sumpah Bisa buat Naro mouse lagi Buat naro ini Keren banget ya Ini barangnya nih Ini dia Stardust Edition Jadi Stardust itu Bintang dan debu kayaknya gitu ya Ada bintang-bintang terus Sampingnya itu berdebu gitu Oh bolong-bolong gitu ya Kalau yang biasa ini nggak bolong Yang biasa nggak bolong-bolong Yang Stardustnya bolong-bolong Dan warna itu kayak bunglon ya Ungu ke hitam-hitaman gitu cuy Keren sih Simple sih Simple Dan ini gue demennya ini cuy Ada Apa yang maksudnya ini Ada bintang dan bulan Jangan-jangan yang punya Partai PKB Coba langsung apa nih Coba langsung Tapi sebelumnya Lu nggak buka yang lain dulu cuy Lu ya Lu terlalu fokus sama mosnya nih Nggak boleh nih Ini kan harganya berapa tak Kalau udah ngomong lu 8.70an 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 Cuman sebelum lu buka Itu harus lu lihat dulu dong Tak Pertama lu buka ini dulu Oh ini surat cinta ya Iya surat cintanya Jadi di dalam dus ini Banyak isinya cuy Ya sobek dah Pelan-pelan dong Gimana sih Oke Keluarin semuanya ya Keluarin Lu bayangin Lu bayangin Lu bayangin 800.000 lu dapet ginian Ini yang pentingnya dapet Tuh Ini buat ginian nih Buat bawahnya dapet Anti sleep Biar ga licin tuh Biar ga licin Jadi ini buat lu tempel di samping Samping ada Yang ini buat lu membeli clicker Lu lihat dulu mosfet aslinya Mosfet aslinya Mosfet aslinya Lihat cadangannya di berapa Lihat nih Bukanya kali ya Bukanya 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 Salon pas di pala Ini berapa nih 8 Bukanya Banyak banget ini Bukanya buat pake 5 tahun 16 Bisa buat 3 mosfet Jadi ini Gue belum ngerti nih Tak Dia bikin kayak gini tuh Biar apa Ini tuh dia quality Katanya sih ya Gue baca-baca ini quality mosfet Ini dijamin banget Untuk durability nya Buat lama tuh Buat lamanya Kenapa? Karena Lu belum buka yang ini lagi tak Lu harus buka yang ini Masih ada buka dulu dong Lu lihat Ada tambahan kabel Gila gak? Kabel cadangan Mosfet mana yang kayak begitu? Ada cadangan clicker Oh Dikasih clicker lagi Diliat cadangan Kalau rusak Ada clicker Ada kabel Nah Kurang baik apa Gak butuh Mosfet itu kan yang rusak Biasanya clicker kabel Ya udah Jadi ini Gue belum ngerti tak Brengsek ini yang bikin mosfet ini Dia tuh bikin Tapi dia gak mau repot Kenapa tuh gak mau repotnya? Yang pertama Dia kasih semuanya Biar gak ada garansi balik Ngerti gak? Biar dia gak capek Sebenernya tuh ada garansi Ada RMA Namanya barang elektronik Semuanya tuh ada RMA Jadi kalo lu beli Error Lu bisa balikin Tuker baru Nah sekarang Kalo lu balikin lu tuker Tuker aja Dan satu lagi Ini clicker nya ini Katanya yang lebih imbat Itu clicker cadangannya tak Tapi Nah tapi kalo lu ganti Clicker cadangannya Lu udah buka segel Jadi lu gak bisa garansi Garansi lah Cuman durability nya dijamin Jadi kalo clicker rusak Ada clicker tambahan Cadangan Kabel rusak Ada kabel cadangan Dan gue belum ngerti Kabelnya sama gak? Ini tembaga juga gak? Oh beda tak? Buka 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 Oh sama Oh sama 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 Kabelnya Sama Clicker nya doang tak? Katanya ini clicker cadangan lebih imbat Yang bikin Merah ya? Aduh gue gak gak deh Itu Kalo gak salah Iya merah deh Kalo gak salah ya Biasanya ini merah ya Orange Nah ini ibaratnya Dia mau mancing lu untuk mengganti clicker Dan saat lu ganti Lu udah gak ada garansi Lu mau tumbuhkan garansi gak? Iya Cuman tenang aja ya Maksud gue Dia bagus Dia gak mau ribet untuk bikin garansi Cuman dia bener-bener dikasih Ibaratnya kita dikasih 2 mouse cuy Iya kan? Dikasih clicker sama kabel Karena mesin tuh jarang banget rusak lah Kecuali kecumpul air ya Terus banyak yang bilang Kalo mau seginiannya Tangan keringet Takut sama debu Sama air Ketumpahan air Menurut gue gimana? Menurut lu gimana? Kayak enggak sih Gak segampang itu Gak segampang itu Maksud gue kayak orang bikin Produk A gitu Dengan keunggulan-keunggulan tertentu Pasti udah dipikirin Gak mungkin sependek itu Menurut gue kayak gitu sih Jadi ya fine-fine aja Terus juga si Onta ini dapet Racun dari Ucil sebenarnya Ucil Chevron tuh dia udah makainya udah lama cuy Dan katanya dia emang the best Dia sebelum pakai Jeepro Wireless Jara-gara Ganti ini gak mau ke Jeepro Wireless Gue sih pengen sih sumpah Tapi gue masih galau Antara ini Mini Mini Ole Karena mungkin Mini Ole Satu yang ini Majiko Lemak yang gede Dan yang aning-aning lagi Ini ginian cuy Jadi kalo lu mau pakai Silahkan lu pakai Kalo enggak juga gak apa-apa Misal lu pakai Ini kan enggak Kalo mau tutup silahkan lu tutup Ayo Cina ini bos Biasain guys Kalo kalian beli barang elektronik Jangan sampai dusnya hilang ya Biar kalo kenapa-napa tuh Masih ada garansi Dan gampang urusnya Klik kalo beli di MOG.id Aman lah semua garansi cuy Nah satu lagi guys Setelah kalian ganti MOG Atau upgrade MOG itu Kalian harus perhatiin Adalah Software Software Kartu garansi sih gak masalah Asal dusnya gak hilang ya DPI yang pertama tuh Harus kalian Perhatikan tuh DPI Banyak yang nanya Lu pakai DPI Berapa? DPI tuh pwa-pwaan cuy Gue pakai 400 Mungkin dia 600 Lu 800 Beda-beda Dan sensivity in-game-nya pun beda-beda Coba kita lihat Itu display stage-nya Bisa sampai berapa tak? 7 Bisa sampai 7 Berarti ada profile Ada 7 profile Kalau ini keren nih Kalau ini di play Kenapa? Kalau di desktop Mencet aja sekarang Keren banget sih Keren banget sih Tuh Jadi setiap lo ganti Dia nong-nong di atas Nong-nong di display komputer Bangsat sih emang Coba parameternya tak Jadi ada pilihannya DPI parameter Sama makro Makro gak penting Nah ini Usahain tuh kalau PC Poling Red Lu lihat disini Ada Poling Red USB Poling Red Kalau PC kalian Kentang Atau kurang oke Kalian sebaiknya pakai Yang kecil aja 2,5 atau 500 Tapi kalau PC kalian Udah menengah ke high-end Kalian pakai 1000 Kenapa? Karena kalau PC kentang Kenapa tak? Takut gak kuat maksudnya Jadi ngeframe Ngeframe Bener banget Apa sih namanya tuh bahasnya Pointer bener Jadi percuma lo pakai 1000 Kalau PC lo kentang Itu gak kena lah Lo 400 DPI 400 Ini lo bakal pakai senjata apa lah? Coba banyak Pakai Chris Tritle lo apaan tuh? Harus ke dua Emang biasanya lo pakai vers ke dua? Dua pas empat Sekarang vers ke dua Oh sekarang vers ke dua mas pump ya? Mas pump Oke 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 Sorry bos Bukan anak turnamen lagi sekarang Jadi resolusi suka-suka gua 19 ya? Iya dong 19-20 Lu lu Ini gak? Sekarang kalau PC lo PC rumah Dan PC lo PC Ya udah lumayan Tengah ke atas Lu pakai resolusi yang besar Yang 1080 itu aman-aman aja Tapi kalau lu buat turnamen Atau lu sering main di warnet Lu pakai 1080 Belum tentu Oke gitu Jadi kalau dulu kan kita Anak-anak turnamen tuh Setingannya setingan standar banget lah Nah kayak gini Setingan standar yang lebih gede Jadi itu dia makan VGA nya juga gak terlalu Ibaratnya kalau Resolusi 1080 tuh Resolusi manja lah Manjain mata Gambarnya bagus Sebenernya kayak gue ngeliat Gue udah jaman-jaman masih turnamen Ngeliat anak yang pakai Resolusi 1080 tuh Ihh Banci banget resolusinya Giat Iya gak tak? Iya Tapi sekarang Mas Orihanya nih Bahasa gue gak pernah main di warnet Hehehe Sensinya Gua doba gak? Enggak Amal G400 sama Yang gue rasain itu Kalo ganti MOS ya Lu tuh Apalagi kalo dari Logitech ke MOS-MOS yang kayak gini Lu pakai G400 Lu itu Narrow crosshair tuh di leher Kalo pakai G400 Lu narrow crosshair tuh di leher Jadi ntar pas ditembak tuh Dia agak lari ke atas Tapi kalau MOS-MOS kayak gini tuh Udah harus dipala Jadi pengornya tuh lurus kepala gitu Padet Padet Dan biasanya tuh Bagusan pakai rifle Nih guys Jadi buat kalian yang masih pakai mouse kabel Kalo ini bagus worth it banget nih Pake Mouse bungee Jadi ini biar Sebenernya sih kalo MOS-MOS jaman sekarang Yang kabelnya udah enteng sih Sebenernya kayak gini Udah Gak perlu-perlu banget sih Cuman ya Rapi dan juga kayak lebih Lu gak nyangkut-nyangkut aja gitu Dia kan boleh tarik dia nge-pair Oh guys Jadi kira-kira udah Aduh setengah jam lah ya Lu udah dua kali retro ya Tapi kalo orang udah biasa main Ya emang kalo PB gak ada aim boatnya sih Apa Aim map ya Ya mau gak mau kita retro gitu Buat nyari aim dan nyobain MOS Dan gimana tak? Menurut lu tak? Ini MOS yang bakal lu Beli Miliki Yang bertanggut ya kan lu pake crease dulu tuh Pake crease dulu Oke Kalo gripnya gua udah cocok sih Gripnya emang Gripnya emang Kalo klikan gua gak masalah Kalo kata orang kan agak gendur kan? Agak gendur Buat gua gak masalah Karena yang lebih bagus ini Eh cadangannya ya? Cadangannya lebih bagus Tapi ini gak masalah Gak masalah klikernya Grip Grip itu apa ya? Pegangan MOS Pegangan Jadi grip2 ini Gak masalah Kalo peluru padat sih menurut gua Peluru padat Apalagi rival Rival lebih enak Kalo crease lu padat sih tadi pakai crease Tapi bantingannya masih bingung ya kalo crease ya Bantingannya tinggainnya nyesuaiin aja Nyesuaiin ya Jadi semakin terbiasa Semakin sering lu pake Maksudnya kayak lu pake MOS kali gak enak nih Gak gitu cuy Karena MOS itu semuanya feelnya beda Dan menurut gua MOS lu yang lama G400 ya? G400 Itu emang MOS paling imba Maksudnya bukan imba sih Karena mungkin kita udah pewe Dan kita udah pake lama 7 tahun loh Gua juga Ini dari 2011 gue kemarin terakhir tuh Jadi udah buat feel pindah lagi tuh agak susah Cuman yang penting tuh intinya grip MOS tuh hampir semuanya kayak sensor oke Udah rata-rata jaman sekarang tuh MOSnya udah oke-oke banget sensornya Yang penting tuh grip pegangan sama bahan ini kan Bahannya udah oke nih Dia kan gak licin kan Terus lu pas pake rifle lebih enak gitu? Pake rifle lebih padat dibandingin G400 Lebih lurus ya? Lebih lurus Jadi kalo G400 tuh lu pake AUK Kalo rifle tuh mungkin pelornya tuh agak Terlalu kenceng pada skirnya Ya Kalo ini tuh lebih kayak padat Dlep 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 Minimal lu pake ini 3-4 tahun Minimal loh Minimal Jadi gue juga sukanya MOS ini Dia itu kalo Banyak MOS yang baru sekarang sensornya kalo diangkat dia masih agak gerak Jadi gak terlalu? Gak gerak Banyak MOS yang diangkat masih Jadi pas lu geser Lu mau ngebanting MOS nih Ngangkat dikit doang tuh goyang ya kan Kebaca sensornya Ini gak Ini gak terlalu Lekit banget Terus kita bakal review MOS apa lagi Nih malam ini punya lu nih semua mas Tercerah tercerah Tapi jangan asal dibawa pulang aja Bawa pulangnya satu aja Mau pulang lagi nih Model O Yang ini Omin apa biasa? O biasa Oh biasa guys Jadi kayaknya next kita bakal review ini Tapi ya Jangan lupa Yang belum subscribe nih subscribe Karena video ini terlalu panjang Mungkin kita bakal lanjut ke part kedua Oke Jangan bosen dengan kita berdua Ya Kita bakal lanjut untuk review Glorious Model O Yang harganya 800 ribuan juga nih Eh 700 700 loh 780 Lebih murah 100 Sekitar Lebih murah 100 ribu lah Oke Kayak gitu aja Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan mampir-mampir juga ke Instagramnya Tekawan gue ini Ada disini Ntar gue ngetarok Dan See you next video Bye 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 Jadi guys Ini Bonus ya Jadi dia ini adalah user P90 P90 dari tahun berapa tak? 2010 Ya lu pasti tau lah Kalo jaman-jaman GF lu juara tuh emang P90 terbaik This is Airhaven lah Abis itu baru ada PF Sky dan Siapa lagi ya P90 ya? Ada V Ada Hilal Oh iya Hilal Sekarang Hilal ya Dulu V Siapa? TNV Dan dia bilang kalo dia ganti mos Dan dia nyoba Ehm Pasti dia nyoba P90 Kalo lu Setelah ganti mos Selain G400 Kalo ngeflare kayak gini Ditembok Pastinya turun Jadi peluru kebersekian turun gitu? Turun Harus uang ngeflare Kalo ini gak Kalo ini padet Nahan ya? Nahan Itu lu ngeliatin tangannya Oke Dia nyahan di tengah nih Berarti bagus padat Kayak gitu Jadi itu feel orang masing-masing tuh berbeda Oke kayak gitu aja Oke Kita next bakal Coba mas yang baru Itu bonusan buat kalian Oke see you